Perhatian, kalau kalian nyari review yang berdalam soal hape ini, silahkan skip video ini sekarang juga. Asus Zenfone 5 udah keluar dari beberapa bulan lalu, dan udah banyak reviewnya di Youtube, baik lokal maupun luar. Silahkan lihat review tersebut, bahkan gue aja nontonin video-video review tersebut. Video ini bukan review, video ini adalah impresi. Tapi juga bukan impresi pertama, karena gue udah pakai hape ini selama sebulan. Jadi, impresi sebulan. Video ini adalah catatan, kesan, dan limpahan perasaan gue terhadap Asus Zenfone 5 ini. Agak lebay? Hmm, mungkin. Tapi setidaknya setelah kalian nonton video ini, kalian ngerti alasan gue. Seperti biasa, kita roll intro dan sinematiknya dulu. Action! Selamat malam, pemirsa. Balik lagi di acara. Percaya nggak percaya, harus percaya. Kali ini kita akan... Kali ini kita akan... Kok merinding gini ya? Enak. Aduh. Cut dulu, cut, cut. Cut, cut. 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 Cut, 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 cut. Oke, balik lagi pemirsa. Ini acara percaya nggak percaya, harus percaya. Kali ini, episode kali ini, kita akan menyelidiki sebuah benda mustika. Buat pemirsa yang belum tahu, mustika adalah sebuah benda goib. Benda goib, goib, goib. Yang berbentuk batu. Tapi kali ini, benda goib tersebut bukan berbentuk sebuah batu. Berbentuk sebuah apakah? Mari ikut saya. Kita akan menyelidiki benda goib apa itu. Ayo. Oke pemirsa, balik lagi di acara. Percaya tidak percaya, harus percaya. Kali ini, kita akan mencoba untuk mengambil benda goib tersebut. Benda apakah itu? Yang pasti bukan batu. Mari kita coba mengambil dan mencari benda tersebut. Mari. Mari. Seperti kalian ketahui, tempat ini adalah angker dan goib. Goib, goib. Oleh karena itu, susah sekali untuk mengambil benda goib tersebut. Banyak orang mencari benda ini. Dan susah sekali untuk mendapatkannya. Hanya segelintir orang yang bisa mendapatkan benda tersebut. Kira-kira benda itu akan ada di sekitar sini. Nah, nah, nah. Itu dia tuh. Seperti kita lihat, benda tersebut bercahaya. Itu adalah salah satu tanda-tanda benda goib tersebut. Bendanya bercahaya. Mari kita coba untuk ambil. Mari, misalnya ikut saya. Nah, ini dia benda goib yang dicari-cari oleh banyak orang. Kita akan lihat seperti apa penampakannya dengan cara meng-unboxing benda goib ini. Oke? Sampai disini dulu di acara Percaya Enggak Percaya, Harus Percaya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kalo kalian ngeliat judul video ini, lalu ngomong dalam hati kalo gue lebay, gue gak akan menyalahkan kalian. Disclaimer dulu. Unit Asus Zenfone 5 ini dikirimkan oleh Asus Indonesia. Tapi mereka tidak membayar special phone untuk video ini. Jadi, menjawab pertanyaan yang gak pernah absen dari netizen di Santero Youtube. Endorse bang. Gue jawab, enggak. Video ini tidak di-endorse. Gue bebas bikin video seperti apapun. Gue bebas mengutarakan pendapat gue soal apapun tentang HP ini. Bahkan, bahkan gue akan buka video ini dengan ngomong tentang kekurangannya dulu. Again, menurut gue. Pertama, seperti yang kalian udah nonton di cinematic tadi, HP ini merupakan salah satu HP goib. Dan ini merupakan kekurangan terbesar dari banyak kelebihan yang akan gue sebutkan nanti. Se-value for money-nya suatu produk, gak akan berarti apa-apa kalo susah didapetin. Dengan harga resmi loh ya, bukan harga reseller. Percuma juga, kelebihan dari HP ini gak akan bisa dinikmati oleh banyak orang. Ah bang, iPhone X juga HP bagus dan gak bisa dinikmati oleh banyak orang? Iya, bener. Tapi itu alasannya beda. Itu karena kita carry. Oke, next. Kekurangan kedua. Gue gak suka Zen UI. Period. Tapi ini bukan masalah dan bisa diganti dengan launcher. Kekurangan ketiga. Ini HP licin banget. Licin. Banget. Ini HP yang kalo lo taruh di permukaan yang gak kasar dan gak rata, dia akan geser sendiri. Asli. Licinnya HP ini adalah harga yang harus dibayar dari sebuah keindahan. More on that later. Kekurangan keempat. AI. Kameranya kadang bego. Dan sebelumnya gak bisa dimatiin. Tapi tetep, ini salah satu HP dengan kamera terbaik yang pernah gue coba. Setidaknya itu 4 kekurangan yang gue rasain selama sebulan pake Asus Zenfone 5 ini. Jadi, apa aja yang gue lakukan bersama Asus Zenfone 5 selama sebulan ini? Well, everything. Segera setelah HP ini nyampe di tangan gue, gue langsung ngejadiin HP ini sebagai daily driver. Gue bener-bener pengen tau skenario kalo jadi daily driver gimana. Bukan sekedar nyoba seminggu lalu bikin videonya biar ada konten. Sebagai konten creator dengan tema mostly PC dan gaming, gue jarang mereview smartphone. Dan setelah sebulan pake Asus Zenfone 5 ini, gue baru sadar perbedaannya menyangkut interaksi antara reviewer dengan barang yang direviewnya. Bahwa mudah banget attach dengan produk yang direview. Apalagi kalo produknya memang bagus. Sebagai reviewer PC, gue hanya berinteraksi dengan PC yang gue review pada saat di rumah. Laptop pun begitu. Hanya pada saat kerja, gue berinteraksi dengan laptop yang gue review. Tapi HP, HP lo akan berinteraksi setiap saat. Well, mungkin gak setiap saat. Tapi most of the time. Dan selama sebulan ini, Asus Zenfone 5 ini nemenin gue kemana-mana. Nemenin anak latihan bola. It's today your first soccer practice. Yeah! Halo, pas hari. Halo, pas hari. How do you feel? Excited. Nongkrong di warung kapitalis Lihat Jakarta menyambut ASEAN Games Foto-foto di restoran Foto-foto di kang bubur pinggir jalan Foto gedung Foto gedung lagi Gedung lagi Dan gedung lagi Ke bank, ngurusin harta Ajak bocah ke game show Ajak bocah ke time zone Nemenin bocah lagi demam Daylight shot Night shot Night shot Night shot Foto gelas Foto furniture rumah Foto barang jualan Foto rumah Video timelapse Video slow-mo Video anak gue perform drama di taman mini Kalau bisa ngasih satu ekspektasi tentang Asus Zenfone 5 ini gue harus bilang Gue jatuh cinta dengan HP ini Ini alasannya Pertama Tampilannya Gak bisa dipungkiri Ini salah satu HP dengan tampilan yang paling cantik yang pernah gue pegang Apalagi kalau mengingat price pointnya Agak gak masuk akal di harga 4 jutaan Kita bisa dapat HP dengan tampilan yang menurut gue premium banget Bodinya balutan antara aluminium dan kaca Dan gak berhenti sampai disitu Asus juga ngasih sentuhan desain yang menurut gue Bikin HP ini jauh melampaui harganya Asus naruh semacam elemen dengan reflective light di belakang bagian kacanya Jadi kalau kalian sedikit goyang-goyangin HPnya Ada semacam refleksi cahaya yang bergerak-gerak Premium Classy Enough set Bodi Asus Zenfone 5 terlihat curvy di sisi-sisinya Dimensinya cukup tebal Tapi gak bulky Dan masih enak ditaruh di kantong Asli ini HP cakep banget Tapi sebagaimana hal lainnya dalam hidup Tidak ada yang sempurna di dunia ini Kecantikan Asus Zenfone 5 ini harus dibayar dengan kekurangan Licin parah Dan tentu aja fingerprint magnet Skin atau casing menurut gue wajib hukumnya Walaupun tentu aja akan mengurangi keindahan dari smartphone ini Tinggal pilih aja Mau kecantikan atau keamanan Terserah kalian Soal notch gimana? Terus terang gue gak terlalu peduli dengan notch Dalam arti gue bukan team notch Atau anti notch Notch tidak menambah nilai apa-apa terhadap kesan gue tentang smartphone ini Dan gak benci juga Sampai kayak brand gede yang nyindir pake iklan Samsung Yang menurut gue jatuhnya tuh udah norak banget sih Anyway, mau pake notch atau enggak Keduanya memungkinkan kok Tinggal atur aja di setting pada menu hide notch Kalian bebas menentukan Mau pake poni biar terliat 2018 banget Atau sembunyiin notch-nya biar gak dibilang plagiat iPhone Bebas Nextnya yang menjadi perhatian gue tentang Asus Zenfone 5 ini adalah layarnya Rasio layar 19 banding 9 dengan 90% screen to body ratio itu udah mantep banget Pas banget jadi standar saat ini Dan kualitas layarnya cakep banget Tajam, saturasi warna dan kontrasnya dapet banget Tentu aja resolusi udah full HD plus Buat nonton youtube atau nonton film ini udah paling asik banget Selanjutnya, nah ini yang penting buat gue Baterainya Kalo disuruh milih 3 fitur teratas yang dianggap penting dari sebuah smartphone Udah pasti baterai salah satunya Gue paling males ngecharge lain dari dirumah Dan gue ngerasa ide powerbank itu membunuh konsep mobilitas dari smartphone Rutinitas ideal gue menyangkut baterai adalah Charge pada saat dirumah Sebelum tidur Lalu dibawa beraktifitas Dan ngecharge lagi pada saat pulang ke rumah Dan gue mendapatkan itu di Asus Zenfone 5 ini Gue sendiri untuk urusan hp bukan yang termasuk heavy user Sehari-hari paling banyak buka sosial media Aman nonton video youtube paling Dan biasanya setelah gue ajak beraktifitas seharian Nyampe rumah baterai masih sekitar 20-30% Aduh mantep banget dah Dan, dan, dan Masih berhubungan dengan baterai ini Udah mendukung fast charging juga Waduh ini bener-bener kombo sih buat gue Baterai yang lumayan gede Sesuai dengan pemakaian gue tentu aja Dan fast charging Nah, udahlah Kelar ini pak Ya, selanjutnya Fitur-fitur kecil yang penting buat gue Ada juga di hape ini Standar lah Dual SIM Slot micro SD card NFC Gue ngecek E-toll card Dan Fingerprint Dan face unlock Walaupun bukan yang tercepat Tapi masih oke lah Lalu, Zenmoji Untuk lucu-lucuan Nah, yang terakhir Software audio yang bikin Pengalaman dengerin musik Atau nonton film dari hape ini Jadi makin mantap Oke Terakhir yang gue mau bahas Merupakan sisi yang paling penting Dari sebuah smartphone Kameranya Kasih gue hape yang gak lag Dan kameranya bagus Gue pasti diem Walaupun skor di ExoMark Cukup fenomenal Untuk Asus Zenfone 5 ini Baik lagi itu adalah angka Bukan personal experience gue Dalam menggunakan kamera hape ini Namun Skor di ExoMark Tagline We love photo Atau tagline Fitur Kamera dating for you Cukup memberikan ekspektasi besar Ke diri gue Bahwa Gue Akan Having a great time Dengan kamera hape ini And I did Logikanya simple Kalau lo suka motret Dapat kamera bagus Pasti jadi sering motret Dan itu yang gue lakukan Selama sebulan ini Motret 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 Dan motret Nah Gimana pendapat gue Soal kamera dari Asus Zenfone 5 ini Menurut gue Di harga 4 jutaan Dengan performance kamera Seperti ini sih Overall mantep Banget Hasil foto tajam Reproduksi warna bagus Well Sekitar 90% Of the time Nanti gue jelasin kenapa Lalu Dynamic range nya juga Lebar Di keadaan yang ideal Dalam arti Cahaya yang cukup Highlight dan shadownya Bisa dijaga dengan baik Di keadaan yang kurang cahaya Sepertinya AI mengambil alih Untuk memproduksi Hasil foto yang lebih baik Seperti yang bisa kita lihat Pada foto-foto berikut Di kondisi malam Yang minim cahaya Cahaya yang ada Sepertinya lebih Dienhance Agar foto tampak bagus Noise sudah pasti ada Apalagi kalau di zoom in Tapi untuk kebutuhan foto Sosmed Ini sudah lebih dari cukup Apakah bisa dibilang Bahwa AI dari kamera ini Cukup pintar Menurut gue Yes And no Yes Kalau memang dibutuhkan Misalnya pada saat Low light tadi Tapi masalahnya AI nya ini Suka sotoy Banget Ngeberesin Quote-unquote Foto yang harusnya Memang udah bagus Jadi gak natural Misalnya pada saat Kondisi yang cukup cahaya Siang hari Misalnya Birunya langit Jadi gak natural Objek-objek lain Yang berwarna Saturasinya pun Jadi tinggi banget Warnanya memang terlihat mencolok Tapi menurut gue Jadi gak natural AI dari kamera ini Kalau menurut gue Analoginya Kayak orang yang Tiba-tiba dateng Sotoy Mau beresin kerjaan Padahal Gak ada yang perlu Diberesin juga Masalahnya AI nya ini Gak bisa di non-aktifkan Tiba-tiba gue merasa Take line Kamera That Think for you Jadi backfire Buat gue No I want to think for myself Please Thanks Anyway soal kamera Buat gue Asus Zenfone 5 ini Still work Like 90% Of the time Kalau trik gue Biasanya Kalau abis motret Dan gue gak puas Sama hasilnya Karena campur tangan AI tadi Gue akan cari Angle lain Supaya hasilnya Sesuai dengan yang gue mau Well It work for me Nah Itu aja Pendapat gue tentang Asus Zenfone 5 Menurut gue Ini smartphone Yang keren banget sih Di range harga segini Performa mantep Fast charging Fitur-fiturnya Kameranya Still one of the best Di price point Segini Bahkan Asus Zenfone 5 ini Sekarang resmi Jadi daily driver gue Sampai nanti Gue nemu HP Yang mau gue cobain Dan jadiin Daily driver baru Seperti biasa Klik like Kalau kalian suka video ini Dislike aja Kalau gak suka Follow semua sosial media Tangan Blank Cek blog gue Di tanganblank.com Cek link di deskripsi Untuk informasi Belajar tentang video ini Thanks for watching I'll see you next time Hey